Hai jika elko yang masih bagus jarum naik langsung turun ke secara penuh bisa kalian lihat disini lagi sekali lagi jarum akan naik langsung turun dengan cepat Hai Nah itu tandanya bismillahirrohmanirrohim kali ini saya akan ajak kalian untuk mengetes elko apakah masih bagus atau sudah lemah dengan menggunakan multi tester analog bagaimana caranya saya kalian lihat disini ini sudah saya siapkan sediakan lima buah elko yang masih bagus ada yang sudah lemah ada yang sudah parah dengan cara mengetesnya menggunakan multi tester analog dengan setelah satu selektor menunjukkan ke OHM kali satu perlu kalian ingat jika menggunakan multi tester analog selektor harus menunjukkan ke menuju ke OHM kali satu saya kalian lihat sendiri ya disini selektor menuju ke OHM kali satu yang bisa kalian lihat disini jarumnya harus menuju ke paling kiri sekalian style dulu bisa kalian setelah dulu ya jarumnya disini saya akan ajak kalian mereview bagaimana cara untuk mengecek satu satu atau beberapa elko yang sekiranya masih bagus yang sudah lemah atau ada yang sudah parah tapi ini perlu kalian ingat ya untuk mengetes elko menggunakan multi tester analog ini berlaku untuk elko yang sudah dicompok dari papan PCB kalau untuk elko yang masih menempel di papan PCB pengetesan ini tidak akan terlaku jadi saya ingin jika kalian ingin mengetes menggunakan multi tester analog kalian bisa cobot dulu elko nya dari papan PCB dan perlu kalian ingat lagi jika 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 elko sudah terlepas dari atau istilahnya ya elko sudah kalian cobot dari papan PCB kalian untuk pertama kali mengeceknya kalian kalian bisa shortkan dulu kaki dari belko tersebut cara manget shortkan bisa kalian gandeng seperti ini ini gandeng nah ini sudah short seperti ini baru kalian tes menggunakan multi tester analog bagaimana cara mangetnya yaitu kalian bisa bolak-balikkan jarum ini entah itu yang plus di kaki main atau yang gandeng di kaki plus bisa kalian bolak-balik seperti ini nah bagaimana caranya mari kita lihat saja cara pengetesannya bisa kalian lihat di sini saya akan tes mana elko yang masih bagus atau mana elko yang sudah setengah rusak atau memang ada elko yang sudah parah nah untuk elko yang masih bagus bisa kalian kalian lihat di sini ya saya akan coba untuk tesnya bisa kalian lihat jarumnya jarum multi tester analognya jika yang masih bagus akan seperti ini bisa kalian berbalikannya jika jarum belum bergerak ini yang masih bagus bisa kalian lihat sendiri ini saya akan balikan lagi jika elko yang masih bagus jarum naik langsung turun ke secara penuh bisa kalian lihat di sini lagi sekali lagi jarum akan naik langsung turun dengan cepat nah itu tandanya elko masih bagus coba yang yang satu lagi apakah ini elko masih baik atau sudah setengah lemah nah berarti ini elko juga masih bagus kita balik lagi nah ini berarti elko masih bagus soalnya jarumnya naik langsung turunnya juga sangat cepat itu tandanya elko masih bagus dan untuk elko yang ini bisa kalian lihat sendiri di sini bisa kita balik nah ini tandanya elko sudah parah sudah rusak parah nah bisa kalian lihat sendiri kembalinya sudah juga tidak penuh ini tidak penuh ini tandanya elko sudah rusak parah kalian lihat sendiri ya di sini saya akan tes lagi nah nah jarumnya jarumnya bisa kalian lihat sendiri jarumnya jarumnya sudah tidak kembali secara penuh ini tandanya elko sudah tidak layak untuk dipakai kita tes lagi sekali lagi nah kembalinya jarumnya jarumnya kembalinya kembalinya tidak cepat ini tandanya elko sudah tidak bagus ini aku berarti sudah tidak bagus nah ini yang elko masih baru ini elko masih baru ya bisa kalian lihat jenis kakinya saja masih panjang panjang segini ini tandanya elko masih baru bisa kalian lihat saya akan jenis kakinya kembali jenis kakinya jenis kakinya jenis kakinya Jenis kakinya langsung kembali sangat cepat kita atas lagi nah sebaliknya ya jenis kakinya masih bagus ya seperti itu nah ini tandanya elko masih bagus jelas masih bagus ya Karena ini elko masih baru Pakinya saja masih panjang Nah untuk elko yang ini Saya akan tes Nah ini elko sudah setengah rusak Setilanya itu elko sudah setengah rusak Nah ini elko sudah setengah rusak Tetapi masih bisa digunakan Akan tetapi tidak penuh Untuk memfilter sebuah tegangan Nah seperti ini Ini tandanya sudah setengah rusak Untuk elko yang masih bagus Ya seperti ini Seperti ini tadi ya Bisa kalian lihat sedikit Elko yang masih bagus Bisa kita bolak balikkan Cara pengetesannya Nah kita balikkan lagi Nah bisa kalian lihat disini Saya akan cek lagi Elko yang masih bagus Nah elko yang masih bagus itu Jarum naik ke Entah itu Ke titik 10 atau 5 Tetapi Kembalinya jarum itu sangat cepat Itu tandanya Elko masih bagus Bisa kalian lihat sendiri disini lagi ya Kembalinya jarum akan lebih Cepat lagi Nah Kembalinya jarum Langsung cepat Dan jarumnya langsung kembali penuh Itu tandanya elko masih bagus Bisa kalian lihat sendiri Nah itu tandanya elko masih bagus Dan untuk pengetesan ini Berlaku Elko yang sudah Untuk elko yang sudah Dicopot dari papan PCB nya Lalu untuk elko Yang masih terpasang Di papan PCB Pengetesan menggunakan Multitester ini Tidak akan Akurat Dan ini Saya contohkan Misalnya latihan ini Untuk elko yang sudah Parah Sudah rusak Sudah rusak ini Bisa kalian lihat sendiri Disini Kembalinya elko Tidak penuh Atau Kembalinya jarum Sangat pelan Itu tandanya Elko ini sudah Tidak layak Untuk dipakai Nah Jarumnya malah error Ini Tes Tes lagi Itu Kembalinya jarum Sangat pelan Pelan Itu tandanya Sudah tidak layak Untuk dipakai Lagi Kita tes Nah Nah Jika kalian lihat ya Ini tandanya Elko sudah Tidak layak Jika elko yang masih layak Dipakai Itu ya Seperti ini tandanya Jarum kembalinya Sangat cepat Nah Lebih Nah Sekalian lihat sendiri Jarumnya Kembalinya Langsung Jadi Seperti itu Apa kan Cara Mengetes Atau mengetes Sebuah elko Apakah masih bagus Atau Sudah setengah Soat Atau sudah Lemah Dengan menggunakan Multitester analog Setelah menuju Ke Kali 1 Selektor Menuju ke OHL Kali 1 Seperti itu Caranya ya Dan selektornya Ini Bisa kalian Pulak balikan Nempelnya Di kaki elko Bisa kita Pulak balikan Jadi Seperti itu Caranya Cara mengetes Elko Semoga kalian Mudeng Penjelasan dari saya Jika Adalah yang Kurang Kurang Mudeng Atau istilahnya Kurang paham Bisa kalian Tulis ya Di kolom komentar Pertanyaan apa Bisa kalian tulis Di kolom komentar Nanti akan saya jawab Secepatnya Dan untuk Penjelasan Video kali ini Semoga kalian bisa Memahami Atau istilahnya Bisa mudeng Penjelasan dari saya Dan Jangan lupa Dukung channel saya Di Evis Electro Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Comment Ataupun share Jika kalian berkenan Semoga Permanfaat Bagi kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Permanfaat 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 Permanfaat